Halo guys, jumpa kembali dengan channel Asaljadi. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kisah Pilu Kakek Arsyad Kupuk kecilnya terbakar dan kehilangan uang tabungan umroh hasil memulung. Kisah Pilu menimpa seorang kakek Arsyad, pemulung yang hidup sepatangkara. Kakek Arsyad harus rela kehilangan tempat tinggalnya yang terbakar si jago merah saat ditinggal memulung. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, kakek Arsyad harus rela tabungannya untuk umroh hangus terbakar. Kisah kakek Arsyad yang hidup sepatangkara dan mengalami kemalangan ini tengah rame di perbincangan publik. Di berbagai media sosial rame memberitakan kisah malang yang menimpa seorang kakek berumur 70 tahun itu. Beberapa media sosial rame memberitakan kisah Pilu Kakek Arsyad yang kehilangan rumahnya pada tanggal 15 Juni 2019 lalu. Seperti yang diwartakan makasadotribunews.com rumah berukuran 6x7 meter di lingkungan kecamatan Tanete, Kabupaten Baru, Ludes, di Lalap, si jago merah. Rumah papan yang serupa kubu kecilnya itu terbakar saat kakek Arsyad tengah memulung. Saat perjalanan pulang, kakak yang hidup sepatangkara itu ditahan warga agar tak mendekati rumahnya yang sedang terbakar. Sepeda yang menjadi moda transportasinya dan barang bekas hasil pencariannya, dia sandarkan di tepi jalan. Dengan kuat kakek Arsyad melihat sendiri rumahnya yang telah dipenuhi api yang membara. Video kakek Arsyad yang kembali ke rumahnya yang terbakar juga dibagikan lewat akun Instagram at Makassar Info pada hari Senin 17 Juni 2019. Dilansir dari GridID dari laman tribunews.com, kakek Arsyad juga kehilangan uang tabungan untuk umpro sebesar 2,5 juta rupiah. Uang tersebut didapatnya dari hasil menjual plastik hasil memulung dengan harga. 2.500 per kilogram. Kisah pilu tersebut mendetak viral dan membuat berbagai lembaga sosial memberikan bantuan. Salah satunya yayasan manusia YMI yang berpusat di Parepare. Pria yang akrab di Sapa Bambi ini juga memberikan nomor rekening YMI sebagai berikut. Hal ini terlihat melalui unggahan di akun Instagram at Info Komando dan at Info TNI berikut ini. Kabar terbaru, kakek Arsyad telah menerima bantuan dari berbagai donasi yang telah terkumpul. Salah satunya rumah langit yang sudah mulai mempersiapkan pembangunan rumah baru untuk kakek Arsyad. Hal ini terlihat melalui unggahan di akun Instagram at Kuril Langit berikut ini. Tak hanya itu, kakek Arsyad juga mendapat hadiah umproh dari salah satu lembaga donasi bernama LJK. Masya Allah, sosial media juga dapat memberi dampak positif bagi sesama. Salah satunya membuat penanganan korban bencana dengan lebih cepat. Amin Dikutip dari Great ID